halo assalamualaikum kembali lagi di channel yoto fitriani andayani seperti biasa kalau udah syuting dapur berarti mau masak ya jadi hari ini tuh saya mau masak oh iya lupa ngasih tahu kalau mejanya itu udah digeser lagi ya jadi saya mepetin ke dinding seperti ini sejajar dengan rak iring kemudian risbok ya kulkas meja makan asal-asalan asal punya meja makan gitu tapi enggak pernah makan disitu makanya depan tipi lesehan atau disini kadang bentang tikar pokoknya dimana aja deh dapat angin segar gitu yaudah duduk nemplok hai sayang jilbabnya disitu mau ngapa mau opening oke bismillah assalamualaikum bu bilang dulu bu ini apa bu ini apa bu coba lihat belakang jilbabnya panjang ih cantik ya gimana jilbabnya coba benda baca dulu ini bu jilbabnya dari hepas.babyhijab ada instagramnya ya mak ini tuh panjang jilbabnya senang sayang ada hatu ada hatu mau ngapa ke dapur mau bantu bunda mau bantu bunda masak nih bu ya kan nah jadi disini saya susun apa ya teplon teplon nanti pak suami mau bikinin satu lagi gantungan disini rencana karena bakalan ada alat masak yang mau datang juga lagi waduh racun lagi dong iya racun lagi oh iya iya dan kita juga mau masak ini ya ikan mata besar dia beku tadi saya taruh sini nanti kita mau siang ya nih ikannya kemarin habis dari pasar gitu enggak saya siang langsung aja simpan atau nyala matanya tadinya waktu beli di pasar belum merah ya matanya nah katanya kalau ikan segar gitu jangan pilih yang matanya udah merah jadi pas beli matanya masih putih ya bening enggak ada merah cuman ini udah merah akhirnya simpan di kulkasnya hati katanya biar bunda aja anjir tangannya nanti bau oke iya matanya udah merah sekarang saya mau ambil bumbu ikan bakar deh kemarin saya punya stok ini mau saya taruh suhu ruang dulu ya nanti untuk ikan bumbu ikan bakar nya kemudian nanti sambalnya apa ya bikin sambal enggak usah oh jeruk nipis satu ya untuk asam minyakkan ok mak ayah stay tune ya kita mau langsung aja masak ya kan saya mau bantuin kan ok kita masak dulu karena masuk masuk kok kans kan dia kawasan kan kan bisa-bisa tapi kita nggak ngerti conoc bahasa ini tentang mana tanya tak ada ya airnya kita mau siram bu bunga enak kata-kata anak ayo 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 tuh ini foto kita mau edit ke Snapset Snapset kemudian cari alat saya luruskan dulu ya mak posisinya harus lurus Nah itu udah otomatis ya lurus kemudian tinggal detail kelihatan nggak ya detail saya eh naikin turunin terserah ya pokoknya pakai piling aja naik kemudian penajaman suara apa tuh Oke kita set kemudian alat lagi saya cerahkan nih cerahnya pun juga pakai piling ya Mak kalau rasanya udah pas dah kontras naikin saturasi naikin ambient pokoknya digeser aja kiri-kanan mana rasanya oke itu yang dipakai ya kayaknya ini naik ya kemudian high-light nya naik bayangan biasa saya turun ya bayangan saya turunnya kemudian warmnya senekin Oke udah seperti ini lalu saya cari alat lagi keseimbangan hitam putihnya suhu turun tinnya naik Oke nah jadi kalau udah seperti ini kita bisa kasih di watermark ya ini enggak juga enggak papa kemudian tinggal klik selesai nah kayak gini udah deh jadi fotonya yang ini kita hapus karena udah ada hasil fotonya Oke jadi lebih kurang seperti itu ya Mak Oke untuk sesi fotonya udah selesai sekarang saya mau langsung masa aja lagi ya Mak ini kalau masak sambil kerja gini memang lama waktunya ya Mak ya seharusnya selesai dalam setengah jam bisa satu jam setengah atau dua jam bayangin lah bayangin enggak papa ya Mak kalau kerja dari rumah santai aja lah apa yang mau dikejar gitu kan Oke sekarang daripada ini jorok disini kita singkirkan dulu atau disini aja paling nanti pas sembakar ikan dia harus kelihatan lagi ya Nah nanti sembakar ikannya disini ini kita turunin biar kelihatan sampai sendoknya disitu ya kan jadi kompor kita geser ke sini dulu nanti Oke lemak kita bumbu ya dulu ikan nih tak jadi-jadi masa nanti nih nah Hai cuman malah nih Nah ini dia bumbu kuningnya nih sisa bakar ikan waktu kapan atau pokoknya emak yang ikuti terus video saya tahulah nih ya bumbunya dari kapan zaman bahola Oh iya ikannya belum dikasih asam kan lupa kan asyik bercakap jelah Hai masak sambil ngopal jadi ini saya lumuri dulu ya jeruk nipisnya eh kita diamin dulu sebentar baru nanti kita kasih bumbu jamin sebentar nanti saya cuci ini ya mak biar apa hilang amis amisnya nih sebelum kita kasih bumbu nunggu lagi deh tuh mak nah jadi ini ikannya mau saya cuci cuci dulu ya mak nah jadi tadi dibiarkan lebih kurang 10 menit ya oke sekarang saya mau kasih bumbu nih ikannya udah bersih udah diperasin asam sekarang tinggal kita kasih bumbu ya kita lumuri aja bumbunya biar meresap ini sampai dalam-dalam ya saya lumuri apa bumbunya biar terasa sampai dalam oke ini saya diamin dulu oke nih nah ini jadi panci apa wajannya udah panas ini drypan nya jadi saya mau langsung bakar ikannya ya pakai ini sepatulang eh sepatulang eh sepatulah cipitannya oke bismillah bismillah selamat menikmati untuk ikan bakarnya sudah hampir matang ya pokoknya enak banget bakar disini apinya dikecilin aja supaya masaknya merata gitu ya dan untuk sendok kitchen setnya ini tuh beneran sangat membantu ya apalagi jepitannya ini guna untuk kita balik-balikin get ini nah untuk ikannya sendiri ini tuh sudah hampir matang ya mak jadi saya tadi sudah foto-foto juga biar nanti bisa diposting tanggal 26 Agustus gitu ya fotonya untuk Instagram karena si all shopnya minta tanggal 26 jadi saya siap-siapin aja dulu fotonya ya biar nanti pas tanggalnya tinggal posting oke jadi ini untuk sesi foto-foto sudah selesai saya singkirkan dulu lihat deh ini saya masak yang lain ya sekarang saya mau bikin sayur lihat pain ya ini ini saya potongnya satu-satu ya karena takut ada bagian yang jelek ada ulatnya gitu jadi kita mau ambil yang bagusnya oke jadi ini saya mau gulai kacangnya tinggal cemplung-cemplung ya mak ya udah ada bumbu dasar putih udah ada bubuk kunyit ini saya rebus dulu kacangnya dan ini mau bikin sambal apa goreng ya mak jadi ini cuma cabai sama bawang merah udah di blender mau kasih terasi boleh nanti ya kan cuma saya mau blender tanpa terasi aja saya dulu karena mau ambil sedikit cabainya untuk kacang panjang ya untuk gulai kacang panjang ini saya mau blender aja ya mak nggak ada acara ulek-ulekan dah hari udah siang harus cepat-cepat siap masak nah jadi ini kacangnya udah mendidih saya kasih cabai ya mak cabai yang tadi di blender dikit aja udah gitu nggak halus lagi dia kasih bumbu dasar putih pokoknya simple banget saya kalau masak ya main cemplung-cemplung aja ini juga santan kental waktu itu beli di pasar sisa dari bubur apa ya mutiara dikasih daun kunyit daun jeruk dan jeruknya saya sobek-sobek ya ya ruangnya kalau ada yang jeruk langsung melap ini bubur kunyitnya udah jadi gulai praktis ya kasih gula oke daun didih matikan aja kemudian 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 selamat menikmati 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 see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati